Siapin paspornya ya mantulers, karena Kenta mau ngajakin jalan-jalan ke Malaysia. Selain Kuala Lumpur, Kenta mau menjelajah kuliner di kota Ipoh yang merupakan ibu kota negeri atau provinsi Perak. Di kota Ipoh, Kenta mau menikmati indahnya tasik cermin sambil minum kopi dengan pemandangan tebing cantik. Kalau yang satu ini namanya nasi ganja halal. Lalu Kenta mau mampir icip-icip ke rumah makan peranakan yang jadi favoritnya Chow Yunfa dan Michelle Yeoh. Jom kita ikut Kenta pusing-pusing di Ipoh. Jom kita ikut Kenta mau menjelajah kuliner di kota Ipoh, Kenta mau menjelajah kuliner di kota Ipoh. Matulus, aku pengen makan nasi kandar. Nama restorannya nasi kandar ayam merah. Yuk masuk aja, langsung. Misi, halo, hai. Sebelum melancong ke tempat yang pemandangannya indah, Kenta mau isi perut dulu ke nasi ganja kedai kopi Yong Suan nih, Mantuler. Eits, jangan overthinking dulu ya. Karena semua makanan di sini halal. Disebut nasi ganja karena makanannya yang enak banget sampai bikin ketagihan pengunjungnya dan balik lagi, 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 dan lagi. Gitu Mantulers. Terima kasih telah menonton. Jadi ini antrinya panjang banget. Ini yang mungkut sudah nggak ada, yang mau makan masih ngantri di belakang. Jadi antrinya dua ya? Jadi ini untuk mungkut, di belakangnya untuk makan di tempat. Betul. Ya rame juga. Betul. Wow, wow, wow. Ini coba lihat nih. Simple ya, Ken? Ya, simple banget. Ada timunnya, ayamnya sama telur, sama ayam bumbu-bumbunya. Terus ayamnya agak merah ya? Betul. Ini namanya? Jadi dia tuh nasi ganja nama menunya. Tapi tempatnya nasi kandar ayam merah. Oh iya, ayamnya merah ini. Ayam goreng tapi merah. Ini kayak sos rendang gitu ya? Iya, betul. Coba ya. Wow. Bumbunya sampai merusak daram. Merusak daram? Daram-ayam. Ah, apa, Ken rasanya? Apanya tuh di goreng. Goreng tapi merah? Goreng. Oh, pedas. Emang pedas? Nah, ini sama nasi ya. Coba, bumbunya. Ah, kari. Kari. Manis ya, manis. Langsung nggak hidup, pedas. Coba, ini yang merah-merah ini, itu pedas nih. Makanya disediain timun yang banyak. Oh iya, iya. Bumbu, bumbu lundang gitu ya. Coba aja. Nah, itu. Ah, kari. Pedas. Coba kasih lihat kan, itu ada bumbunya yang di nasi, ada yang kental. Tuh kan, ada yang di nasi, ada yang kental di pinggir. Oh ini, ini kental yang warna kuningin ya? Iya, terus yang kental di pinggir. Jadi ada tiga sos, ada bumbu. Iya, betul. Yang kening sama yang agak kental sama nggak kental. Iya, telur, kasih lihat tulap. Tulap, kasih lihat belakang. What is this? Egg. 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 Magic, magic. Bayu. Ini telur asing. Telur asing dong ini. Jadi, ini bedanya. Ini mirip sama rondang. Tapi rondang itu nikmatnya daging. Tapi ini tuh kuahnya. Kuahnya. Iya, jadi utamanya kuah. Kuah? Nah, Ken. Ini daging. Kuah daging. Thank you Wah ada ada dagingnya Daging Wuuuh Uh lembut Lebih berasal bumbunya Ah kembung Buat mantelas Pecinta makanan mudok dan berbumbu Harus coba deh makanan disini Bumbunya melimpah Potongan ayamnya juga gede-gede ya Umpuk, juicy dan rumah yang pedas Buat aku Pedas tapi bikin ketagihan Dan gak bisa berhenti makan Bumbu rompa disini Kuat banget dari wangi dan rasanya Benar-benar Definisi lich of flavor Jadi gini Nas kandar pinah itu lebih milik Dengan kandang Indonesia Jadi disini tuh nas kandar Tapi kayak mirip kari Kari India Tapi beda ya Kari India Indonesia sama ini juga agak beda Jadi kari India Sama nasi kandar Nika Anaknya ini Nasi ganja Ia kain nasi ganja gitu Aku bisa paham Ini anternya sampai segini Ini karena enak banget Ini enaknya Mantul Sudah betul 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 Tapi pedes Tempat yang satu ini Kayaknya harus masuk bucket list Kalau mantulers ada rencana traveling ke Malaysia Namanya Tasik Cermin Ipoh Tasik merupakan sebutan untuk danau dalam bahasa Malaysia Disebut Tasik Cermin karena tasik atau danau ini Punya air yang bisa memantulkan bayangan cantik Yang berasal dari atas danau Tasik ini terbentuk dari bekas pertambangan timah Yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu Kalau mantulers kesini Jangan lupa naik perahu karetnya juga ya Supaya bisa keliling sambil nikmatin pemandangan indah Terus foto-foto estetik deh Kenta Kamu kenapa Kamu kenapa Kejam Baru aku gak bisa joget Demam Demam Aku pikir yang jago Tentu itu gak bisa Padahal tadi latihannya udah jago ya Iya udah jago Halo Om Swastiastu Om Swastiastu Ini Kita masih ada di Daerah Tasik Daerah Ipoh Daerah Ipoh Tapi namanya Tasik Kan Tasik ada lagunya tuh kan Sik Tasik Si Tasik Inan dirimu Si Tasik Si Tasik Dekat denganmu Lagu apa Ya jadi ini Tasik Cermin Ipoh Malaysia Terus yang Tasiknya artinya apa Jadi Tasik itu artinya danau 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 cermin Berarti danau yang bagus dong Kayak cermin gitu Jadi airnya tuh Saking beningnya dia bisa memantulkan Semuanya gitu Kita kalau pengacu kita Bisa Yuk ayo Yuk Ayo jump Jump Aku mau masuk nih Kita katanya Mau ke Danau Mana masuk gua Ya lewatin gua dulu Tambang timah tadinya nih kan Tambang timah Yaya yuk 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 Yung pusing barang Pusing barang Nah, Bapak ini nih Tau dari mana lo? Iya, Bapak pakai clip-on bro Oh, iya guys Iya lah Benar kan? Benar, benar Iya Ini, aku mau lihat itu cembilan, apa? Tasik cermbilan Tasik cermin? Oke, sebelum kita nak jumpa tasik cermin Kita kena lalu dalam minor tunnel dulu Iaitu terowong So, panjang terowong ni lebih kurang 90 meter Iya, ini minor Minor tunnel Itu apa artinya? Maksudnya, 150 tahun dulu Kawasan kita ni adalah kawasan pelombongan Dia orang mencari bijih besi Iron ore Nanti saya tunjuk apa itu iron ore Oke, langsung aja masuk Dah, kem Jom, jom, jom Pusing-pusing yuk Bye Bye Nah, Manteles Kadang kalau kita mau menikmati keindahan Kita harus berujuan dan berusaha dulu Kayak aku yang harus melewati terowongan sebelum ketama pemandangan indah di dalam sana Penasaran ya, Manteles? Sama nih, aku juga penasaran dan gak sabar banget mau lihat kuindahan tasik cermin Dan setelah melewati terowongan, kita sampai deh Jom, ikutin aku terus ya Wah Ya, inilah tasik cermin Cantik sangat Sangat Ada tehnya, teh Sangat-sangat cantik Emang ini ya? Benar? Benar Wah, kaget ini Apa? Gak apa? Boleh Apa sih? Boleh 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 Jangan, jangan, jangan Wah Wah Keren banget ya Ini Okey Tasiknya sampai mana? Tasiknya, bentuk dia macam nombor 8 So, kalau kita naik boat Kita akan boat tua Kita akan pusing Keliling tasik Yes Eh, tapi airnya biasa? Air biasa atau? Air, airnya daripada bawah tanah Dia orang stop disebabkan air ini keluar daripada bawah tanah Oh, berarti bersih dong? Bersih Oh, jadi keluar malah jadi tempat wisata? Yes Teruskan kita ke mana saja? Kalau ikutkan, kita akan terus naik boat Okey Kita pakai ini Ya Aman ya? Aman Jangan risau Seronok sekali Seronok Seronok kueku Lagi senyum Ya, udah Udah, gini naik Okey Sampai ketemu lagi Tunggu, tunggu, tunggu Ini Ada ekornya Ada ekornya Enaknya Mantul Mantul Boleh nampak tak ini? Macam gigi kan? Ini adalah biji besi Biji besi Biji besi yang ada di Batu Kapo Sekarang Mantulaz Baru percayakan Kalau tasik cemirang Emang seindah dan sebagus ini Kalau Mantulaz Lihat di TV aja Udah sebagus ini Coba bayangin sendiri deh Kalau Mantulaz langsung ada di sini Suasananya Suasananya hining Tenang Dan sujuk Pokoknya Kalau Mantulaz ku Malaysia Jangan lupa Mampir ke sini ya Nyasar deh Kalau enggak Halo kak Tapi memang udah yang kita waktunya selesai Terus ini Aku pengen nanya Ini katanya Di daerah sini tuh terkena kopi ya? Ya, betul Ada yang sedang kopi yang enak tau gak? Kalau tempatnya Dekat saja dengan kita Di depan Nanti kita keluar Kita akan terus pergi ke depan Namanya King Long Coffee King Long Coffee Ya, betul Benar Enak Bisa pakai pelau gak? Enggak, enggak boleh Enggak bisa ya? Oke, Jide Chang kita ke sana yuk Yuk, yuk, yuk Jom, jom Ayo Ini kopi apa namanya? Kopi dan teh Kopi dan teh Ini tapi wangi kopi Wow